Halo cofrens, ada soal seperti ini, soal yang menanyakan tentang hubungan, pemancaran, dan penyelapan energi oleh setiap atom. Pada soal wali ini, sebelumnya kita gambarkan dulu ilustrasinya. Ada gambar seperti ini. Yang pertama, titik biru ini merupakan gambar dari elektron. Dan garis-garisnya, ini merupakan lintasan elektron. Dan yang di tengah, ada melahan putih, itu merupakan gambar dari proton dan neutron. Nah, kita bisa menggunakan konsep teori atom menurut Niels Bohr. Niels Bohr, yang bunyinya seperti ini. Perpindahan elektron dari tinggi ke rendah disertai dengan pemancaran energi. Sebaliknya, jika rendah ke tinggi disertai dengan penyelapan energi. Selanjutnya, jika elektron bergerak pada saat stasioner, maka dia tidak memancarkan atau menyerap energi. Sehingga, dari penyelapan ini dapat kita simpulkan jawabannya pada opsi-opsi yang tepat. Kira-kira, opsi yang A. Setiap elektron yang bergerak pada lintasannya selalu memancarkan energi. Ini kurang tepat. Sehingga A. Salah. Yang B. Pada pemancaran penyelapan energi, elektron loncat kelintasan yang lebih luar. Ini juga salah, karena tidak sesuai dengan pernyataan yang tadi. Yang ketiga, atau poin C. Pada pemancaran penyelapan energi, elektron loncat kelintasan yang lebih dalam. Ini juga salah. Dan yang keempat, atau D. Pada pemancaran energi, elektron loncat kelintasan yang lebih luar. Sedangkan pada penyelapan energi, elektron loncat kelintasan yang lebih dalam. Yang keempat juga salah. Jadi, jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Karena, pada pemancaran energi, elektron loncat kelintasan dalam. Sedangkan pada penyelapan energi, elektron loncat kelintasan yang lebih luar. Ini sesuai dengan pernyataan dari teori atom Niels Bohr tadi. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.